Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawang Tutorial Jalini bahas tentang teknologi unboxing dan tutorial Nah, berita datang dari Pro HMD Dilansir dari berita online dari gadget.viva.co.id Tablet HMD-T21 debut secara global Spesifikasi familiar Prosesor Uni SoC T621 Baterai besar 8.209 per hour Nah, biasanya yaitu HMD Global Kembali ledger dengan inovasi terbaru di pasar tablet dan merilis HMD-T21 Berbeda dari produk sebelumnya, tablet ini tidak lagi menggunakan branding Nokia Menggunakan adik dengan logo HMD yang menunjukkan identitas baru perusahaan Meski demikian, HMD-T21 pada dasar merupakan rebranding dari tablet Nokia T21 Namun dengan beberapa perubahan desain pada modul kameranya Spesifikasi HMD-T21 Cara keseluruhan, spesifikasi HMD-T21 tetap setia dengan apa yang ditarkan oleh Nokia T21 Perangkat ini dilengkapi dengan layar IPS berukuran 10,36 inch dan resolusi 12.000 x 10.200 piksel Memiliki pola visual yang tajam dan cernih Layar ini juga didukung oleh speaker stereo Dan menjadikannya ideal untuk menonton film dan video Dan kita suara yang memuaskan Dan itu layar HMD-T21 mendukung input stylus Menggunakan standar WGB atau AES 2.0 Meskipun stylus dijual terpisah Tablet ini menjalankan sistem operasi Android 13 Dan HMD global menjamin pembaruan hingga Android 15 Serta patch keamanan hingga musim panas dari 2.7 Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keamanan dan pembaharan perangkat lunak yang berkelanjutan Performa dan baterai Dibaklah HMD-T21 naga oleh proses Uni SOCT612 Proses yang sama digunakan dalam Nokia T21 Proses ini dikenal untuk menjaga kebaik dalam kategori tablet Tablet ini juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas 8.200 pelan per hour HMD global menggunakan baterai ini mampu bertahan hingga 3 hari Meski pengusaha dilakukan dengan penggunakan selama 5 jam setiap hari Berdasarkan klaim ini Pengguna dapat mengharapkan sekitar 15 jam penggunaan terus-menerus Kamera dan konektivitas Di urusan fotografi HMDT21 tingkat bedanya kamera 8MP di bagian depan dan belakang Kameranya cukup memadu untuk keperluan sehari-hari Seperti video call dan penggunaan foto sederhana Dari segi konektivitas, tablet ini mendukung Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, dan terlengkapi dengan jack 8.3.5mm Memberikan fleksibilitas dalam penggunaan perangkat audio Harga dan ketersediaan Seti HMDT21 sudah tersedia untuk dibeli melalui toko oleh HMD seluruh Uni Eropa Dapat dijual dengan konfigurasi RAM 4.3.8 Intel 128GB dan harga Rp 299.000 Harga ini cukup kompetitif di pasar tablet menengah Terutama dari persifikasi dan jamanan pembaruan yang ditawarkan HMDT21 menawarkan paket yang menarik bagi mereka yang mencari tablet dari persifikasi yang solid Dan dukungan dengan pembaruan yang panjang Dari lari luas dan menunggu stylus Serta baterai yang menjanjikan duransi penggunaan yang lama Dapatnya layak dipertimbangkan Semua tidak membawa banyak inovasi berbandingan pendahulunya Rebranding ini menunjukkan langkah HMD Global untuk memperkuat identitas mereka di pasar tablet global Nah kita ada berita yang datang dari produk gadget ternama Atau produk gadget ternama Datang dari perusahaan yang meluncurkan merek Nokia Yaitu dilancita berita yang datang dari HMD Yaitu dilancita berita alat dari gadget.pipa.co.id Yaitu tablet HMDT21 Di percara global Persifikasi familiar Preser unit SOCT621 Bater besar 8200 mAh Terima kasih telah menonton channel ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Tunggu tombol loncengnya Akan selamat menonton Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan subscribe Dan akan selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih